Pendengar, bayi dan balita mungkin kehilangan nilai gisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang sehat karena beberapa makanan bayi di Australia tidak memenuhi standar WHO. Banyak perusahaan makanan bayi yang memberi label palsu pada produk mereka menyesatkan orang tua dan pengasuh sehingga percaya bahwa produk mereka itu sehat. Para peneliti mendesak agar peraturan pangan di negara ini diubah. Berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Omoh Bello untuk SBS News. Orang tua bayi diperingatkan untuk berhati-hati karena banyak makanan bayi di pasar Australia tidak memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Penelitian baru yang dilakukan oleh George Institute for Global Health telah mengungkapkan sejumlah besar klaim yang tidak diatur pada produk makanan bayi di seluruh negara ini yang menyesatkan para orang tua sehingga percaya bahwa produk yang seringkali mengandung gula itu menyehatkan bayi-bayi mereka. Ditemukan bahwa 78% produk tidak memenuhi standar nutrisi WHO dan semua produk gagal memenuhi standar pemasaran dan promosi WHO terutama karena tingginya penggunaan yang diklaim. Dr. Daisy Coyle, alih diet dan peneliti di The George Institute menggambarkan situasi ini sebagai hal yang mengecewakan. Penelitian ini didasarkan pada data dari 309 produk makanan bayi dan balita yang dinilai berdasarkan model proval Gizi dan promosi kantor regional WHO yang diterbitkan pada tahun 2022 dan dianggap sebagai totok ukur standar emas. Para peneliti di George Institute menemukan bahwa hanya 22% yang memenuhi seluruh standar komposisi nutrisi WHO dengan sebagian besar gagal dalam hal kandungan gula dan kalori dan tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan tidak ada klaim yang dilarang seperti klaim bebas dari warna dan rasa organik dan tanpa tambahan gula. Squeeze Pouches, pasar makanan bayi dan balita paling populer di Australia memiliki penggunaan klaim terlarang tertinggi sementara hanya separuhnya yang memenuhi total persyaratan gula dari WHO. Dr. Elizabeth Dunford adalah penulis utama penelitian itu. We found that baby foods, most baby foods in Australia contained a high level of claims. We found on average about 6 or 7 claims on every product with some products having up to 21 claims on a single package. So really leading to some misleading and deceptive tactics and really confusing parents that are out there trying to buy foods. And I'll say for example I am a mother of two, two young children and even I myself as an expert in this area find it very difficult to navigate this area considering the number of claims that these products have on pack. Dr. Dunford mengatakan penggunaan klaim kesehatan dan nutrisi palsu serta pesan kesehatan pada makanan ini dapat mempengaruhi apa yang orang tua beli untuk bayi dan balita mereka di tahun-tahun awal kehidupan bayi mereka yang kritis. Ia mengatakan banyak orang tua yang terdesak waktu mengandalkan produk-produk ini sebagai sumber nutrisi yang baik yang dapat menentukan masa depan kesehatan anak-anak mereka. And so hopefully by putting research out like this we can encourage the government to put some regulations in this space so that children are less exposed to these types of products. Manager Eksekutif Food for Health Alliance, Jean Martin, mengatakan temuan ini sangat mengkhawatirkan. It can be hard for parents to know whether foods are healthy or not. So making these changes recommended by the World Health Organization of removing the claims on the packaging, having accurate labeling, reducing the amount of sugars and sodium in these foods would really help parents to purchase healthier products for their babies and toddlers. Dr. Coyle mengatakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi penyebab utama penyakit kronis sejak masa bayi sangat penting karena kesehatan jangka panjang dari generasi mendatang bergantung padanya. The good news is that the government is looking to do something about this. The food ministers have just opened a consultation to the public to get perspectives on what should be the next steps for this sector. And what we're pushing for as a public health group and with other public health advocates is that we need to see mandatory regulation for these products so that hopefully all products sold and marketed to kids are actually healthy and appropriate for this age group which is not what we're seeing right now. Para peneliti di makalah tersebut mengatakan mengingat kaitan gula dengan obesitas dan penyakit terkait termasuk diabetes penyakit jantung dan kanker para pembuat kebijakan harus menetapkan batasan berapa banyak gula yang boleh dimasukkan ke dalam produk itu. Mereka mengatakan alternatif peraturan lainnya termasuk membatasi jumlah klaim yang dapat dibuat pada setiap produk. Makalah ini menyusul pertemuan para Menteri Pangan Australia dan Seladia Baru pada bulan Juli yang lalu yang meluncurkan konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas makanan komersial bagi bayi yang baru lahir dan anak-anak menyusul lonjakan penyakit kronis terkait obesitas. Pemerintah Federal mengatakan tujuannya adalah untuk memperbaiki komposisi, pelabelan, dan tekstur makanan komersial untuk bayi dan anak-anak agar pola makan mereka lebih selaras dengan penemuan pemberian makan bayi dan balita di Australia serta Seladia Baru dan untuk memenuhi harapan orang tua, wali, dan pengasuh. Laporan ini ditulis oleh Omo Bello untuk SBS News dan disampaikan oleh Riki Kusumo. Terima kasih telah menonton!